hai 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 teman-teman ketemu lagi dengan aku kali ini aku mau berbagi resep cara membuat tumis kangkung saus tiram kira-kira gimana sih caranya yuk terus tonton video aku sampai selesai nah untuk bahan-bahannya disini aku ada kangkung satu ikat disini aku mau petikin dulu ya Hai jadi untuk yang kuningnya aku buang jadi aku pakai yang masih hijau-hijau aja karena biasanya kalau yang kuning itu udah enggak enak ya setelah itu aku iris bawang putih aku pakai satu siung Hai selanjutnya ada bawang merah aku juga pakai satu siung aja ada cabe merah keriting aku pakai tiga hai 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 selanjutnya ada cabai rawit merah disini aku pakai 5 karena aku gak terlalu suka pedas ya, jadi aku pakai 5 aja selanjutnya aku panasin minyak goreng aku masukin bumbu yang sudah aku iris tadi pertama-tama aku masukin bawangnya dulu aku tumis sedentar, setelah itu baru aku tuang cabainya aku aduk-aduk sampai berbau harum selanjutnya aku tambahin air airnya secukupnya aja ya teman-teman ya kalau kalian suka yang berkuah pakai kuah, kalian boleh banyakin airnya, tapi kalau kalian suka gak terlalu banyak kuah, kalian boleh pakai sedikit aja, kalau disini aku aku pakainya sedeng ya setelah itu aku tambahin garam untuk garamnya juga sesuai dengan tingkat asing kalian kalau kalian suka ngaterlokasiin, jadi garamnya sedikit aja kalian aduk-aduk sampai garamnya larut ya nah kalian tunggu sampai mendidih nah ini udah hampir mendidih ya kalau udah mendidih nah kalau udah mendidih seperti ini kalian tinggal masukin kangkungnya karena disini aku penggorengannya kecil jadi aku masukin kangkungnya setengah dulu ya aku aduk sampai kangkungnya layu baru aku masukin kangkung selanjutnya tapi kalau misalkan penggorengan kalian besar kalian boleh langsung tuangin aja semuanya karena disini punya aku kecil jadi kalau misalkan aku tul kemaunya nanti jadinya berantakan dan pada jatuh nah kalau udah seperti ini kalian aduk terus sampai kangkungnya layu kalau udah layu seperti ini kalian tinggal tambahkan saus tiram secukupnya aja kalau disini aku pakai yang sauri yang warna merah ya tapi sebenernya memang yang hijau tapi karena yang hijau nggak ada jadi aku pakai yang merah ini satu saset aku tuang semuanya aku aduk sampai rata dan jangan lupa dicisipin ya teman-teman ya jadi sesuai dengan tingkat rasa kalian kalau kalian sukanya asin atau manis kan tinggal tambahkan gula atau garam dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel aku jangan lupa di subscribe dulu biar kalian nggak ketinggalan resep-resep dari aku yang lainnya karena di channel ini aku akan berbagi resep tentang cemilan dan aneka sayuran jadi ini cocok banget buat kalian jadi tunggu apa lagi subscribe sekarang dan pencet B loncengnya biar kalian selalu dapat notifikasi ya setelah itu aku tambahin sasa kalau kalian nggak suka pakai sasa boleh kalian tambahin penyedap rasa apapun sesuka sesuka kalian kalau disini aku suka pakai sasa jadi aku tambahin sasa setelah matang seperti ini siap untuk dihidangkan bye-bye bye